Selain memberikan dampak baik, Artificial Intelligence atau AI. Juga memberikan dampak buruk bagi kita, utamanya pelajar. Mari kita bahas dampak buruk dari AI. Salah satu dampak negatif yang paling umum dibahas mengenai perkembangan kecerdasan buatan, AI adalah potensi penggantian tenaga kerja manusia. Kecerdasan buatan telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan AI untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Meskipun perkembangan ini menawarkan peluang dan kemajuan teknologi yang luar biasa, juga ada kekhawatiran terkait akibat sosial dan ekonomi dari kemunculan teknologi ini. Seiring dengan kemajuan AI, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dianggap aman dari pengaruh otomatisasi kini berada dalam risiko tergantikan. Pekerjaan rutin dan repetitif yang cenderung memiliki pola yang terstruktur dapat digantikan oleh otomasi AI. Misalnya, dalam industri manufaktur, robot dan sistem otomatisasi yang menggunakan kecerdasan buatan dapat menggantikan peran pekerja manusia dalam garis produksi. Sementara itu, dalam sektor layanan, asisten virtual dan chatbot dapat mengambil alih peran customer service yang dulunya diisi oleh manusia. Sistem kecerdasan buatan, AI, cenderung mencerminkan bias dan diskriminasi yang ada dalam data pelatihan mereka. Jika data yang digunakan untuk melatih AI mengandung bias atau ketidakadilan, maka sistem AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, dalam pengambilan keputusan rekrutmen menggunakan AI, sistem dapat secara tidak sengaja memilih calon berdasarkan jenis kelamin, ras, atau latar belakang sosial mereka, tanpa disadari oleh pengguna. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan merugikan pelamar yang seharusnya dinilai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Dampak negatif dari kecerdasan buatan ini dapat memperkuat kesenjangan sosial yang sudah ada di masyarakat. Jika sistem AI tidak disempurnakan dengan baik, ia bisa memperkuat ketidaksetaraan dan memicu pembagian lebih lanjut antara kelompok-kelompok sosial. Seiring dengan peningkatan penggunaan kecerdasan buatan, AI, ada risiko ketergantungan yang signifikan terhadap teknologi ini. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat membuat manusia kehilangan kemampuan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, terlalu bergantung pada AI. Dapat memiliki dampak negatif ketika manusia terlalu mengandalkan AI. Dalam pengambilan keputusan penting, mereka mungkin kehilangan keterampilan dan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Misalnya, dalam bidang kesehatan, jika dokter hanya mengandalkan diagnosis AI. Tanpa melakukan evaluasi sendiri, maka mereka mungkin melewatkan informasi penting atau membuat kesalahan yang dapat berakibat fatal. Kita juga tergantung pada AI. Untuk tugas-tugas sederhana seperti menghitung atau mengingat informasi mendasar dapat mengurangi kemampuan manusia untuk melakukan tugas-tugas tersebut secara mandiri. Dampak negatif kecerdasan buatan, AI, yang canggih berikutnya adalah meningkatkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh sistem AI. Mengatur dan mengawasi teknologi AI. Yang kompleks juga menjadi tugas yang rumit dan membutuhkan perhatian yang serius. Ketika AI menjadi semakin canggih dan mandiri, sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kegagalan atau kesalahan pada sistem tersebut. Proses pengambilan keputusan dalam AI Seringkali menjadi hitam kotak yang sulit dipahami oleh manusia, sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana keputusan tersebut diambil dan siapa yang harus disalahkan jika terjadi masalah. Dalam beberapa kasus, ketika AI digunakan dalam pengambilan keputusan kritis seperti dalam bidang kesehatan atau hukum, dampak kesalahan atau ketidakadilan dapat berdampak serius pada nyawa atau kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka hukum dan etika yang jelas untuk mengatasi tanggung jawab dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Kecerdasan buatan, AI, bergantung pada pengumpulan dan analisis data dalam skala yang luas guna menghasilkan hasil yang akurat. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan dalam hal kebijakan privasi dan keamanan data. Data yang dikumpulkan oleh sistem AI mungkin mengandung informasi pribadi yang bersifat sensitif. Apabila data ini jatuh ke tangan yang tidak tepat, seperti pertas atau entitas yang tidak bertanggung jawab, maka privasi individu dapat terancam. Di samping itu, kemajuan AI juga membawa potensi meningkatnya serangan siber yang lebih mutakhir, yang mampu merusak infrastruktur dan mengancam keamanan nasional. Semakin melimpahnya data yang dikumpulkan dan diolah oleh AI. Berarti semakin besar pula risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat guna melindungi data dan privasi para pengguna. Penggunaan AI Dalam bidang media sosial dan pemasaran dapat memiliki dampak negatif pada pengaruh sosial dan etika. Sistem AI dapat digunakan untuk menyebarkan berita bohong atau berita yang belum tentu kebenarannya. Seperti teknologi lainnya, AI juga dapat disalahgunakan untuk tujuan yang jahat. AI dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi, menghasilkan konten pornografi palsu, atau bahkan mengembangkan senjata otonom. Potensi penggunaan yang salah ini dapat menyebabkan dampak negatif yang serius dalam masyarakat dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks media sosial, AI dapat memperkuat fenomena, echo chamber, atau ruang gemah, di mana individu hanya terpapar pada sudut pandang atau informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka. Hal ini dapat meningkatkan polarisasi dan ketegangan dalam masyarakat karena minimnya eksposur pada pandangan berbeda yang membangun pemahaman yang lebih luas dan toleransi. Jadi itulah dampak buruk yang diakibatkan dari penggunaan AI. Terima kasih telah menonton!